Kalina Oktarani tak henti-hentinya memuji suaminya, Vicky Prasetyo. Meski Vicky kerap dicibir netizen, tapi baginya sosok pria 36 tahun itu sangat spesial di matanya. Baru-baru ini, Kalina membagikan video saat suaminya tengah membaca Al-Quran. Video tersebut diambil saat Vicky tengah berada di lokasi syuting. Kalina mengatakan bahwa Vicky ingin hatam Al-Quran di bulan Ramadan. Ibu Aska Korbuzer itu mendukung keinginan suaminya tersebut. Dia bilang mau hatamin Al-Quran lagi. Di hari pertama puasa, kamu mulai baca Al-Quran dari awal. Dan menyempatkan baca ayat-ayat suci Al-Quran di sela-sela break syuting, tulis Kalina. Kalina tak hentinya memuji Vicky Prasetyo. Menurutnya, netizen selama ini cuma tahu keburukan sang suami. Dengan segala berita miring di luaran tentang kamu, ini yang mereka gak tahu tentang diri kamu sebenarnya. How can I not love you sayang? At Vicky Prasetyo777. Lanjutnya. Melihat kolom komentar, seorang netizen mengkritik cara Vicky membaca Al-Quran. Menurutnya cara mantan suami Angel Lelga itu membaca Al-Quran masih banyak yang salah. Baca Al-Qurannya masih banyak yang salah. Makroj sama tacuitnya masih salah semua. Saran gue minta bimbingan sama guru ngaji agar lebih baik lagi bacaan Al-Qurannya, tulis seorang netizen. Melihat komentar tersebut, para netizen langsung mendukung kemauan Vicky membaca Al-Quran. Yang penting kan niatnya bun, tulis netizen. Jangan merendahkan orang, Vicky kan lulusan pesantren, sahut yang lain.